Ini salah satu orang yang akan beli minyak goreng dengan paket itu biasanya saya tuh ya Mungkin ada tahu goreng atau ada makanan itu tipe ke saya tuh Jadinya buy one, get one something for free gitu ya Tapi ini get one nya itu sabun mandi begitu Mending kalau sabun mandinya cocok sama kita gitu ya Bagus, tapi kalau enggak merasa dipaksa gak sih beli sabun goreng Eh sabun goreng, minyak goreng dan sabun Mungkin sabun itu bisa dipakai untuk yang lainnya Irma gitu loh kan Nah kita juga itu juga Ini mungkin salah satu cara marketing Jadinya mungkin sabun yang kemarin yang tidak terjual Beli minyak goreng, dapet sabun yang kemarin Bisa dikatakan smart atau ini curang ya Ya, itu tergantung masing-masing juga saya ingat ya Baik, selanjutnya pemirsa di tengah kelangkaan minyak goreng nih Seorang pria lansia di Podorogo, Jawa Timur Menikahi seorang wanita parubaya dengan mahar uang tunai serta minyak goreng kemasan Wah ini pintar banget nih, ini harus ditiru nih ya Ini unik nih karena memang kelangkanya Siapa tau dengan ini ya, penyerahannya dengan pembelian maharnya gitu bisa minyak goreng Karena mahal banget ya Dan mahar minyak goreng ini sengaja dipilih agar pasangan ini semakin mudah mengingat mom-nomen pernikahan mereka Dan pernikahannya langsung Inilah foto-foto pernikahan pasangan pengantin Supandi umur 60 tahun dan Sumiarti, 54 tahun di desa Suru, kecamatan Sooko, Podorogo, Jawa Timur Keduanya melangsungkan akad nikah di tanggal cantik 22 bulan 2 tahun 2022 Uniknya lagi, pengantin pria memberi mahar atau mas kawin uang tunai 1 juta rupiah dan minyak goreng kemasan isi 1 liter Keduanya mengaku sengaja memilih tanggal unik serta mahar minyak goreng di tengah selangkaan minyak goreng Agar semakin mudah mengingat momen pernikahan mereka Minyak goreng juga dinilai sangat bermanfaat Dan pernikahan keduanya juga sah menurut syariat dan administrasi negara Agama tidak ada masalah ya, jadi zaman nabi dulu itu juga mahar itu boleh walaupun cincin dari besi Yang artinya itu maknanya hanya cincin dari besi itu tidak berharga, tidak ada nilai ekonomi ya Tapi itu saja boleh, apalagi kalau yang bermanfaat seperti minyak goreng itu tentu tidak ada masalah Kedua pasangan ini juga berharap kelangkaan minyak goreng segera berakhir Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews, melaporkan Togi, kalau mau nikah sekarang, kamu memperlakukan minyak goreng Jadi kamu maharnya gak usah mahal-mahal Tapi ini contoh hubungan yang serasi, karena dia terima diapadanya ya Apalagi mertuanya pun juga, kan gak mudah ya untuk mertua ini menerima dengan uang mahar minyak goreng Berarti meyakinkan dong si mempelai perempuan, bagaimana minyak goreng ini sangat bermanfaat di tengah kelangkaan saat ini Nah bisa mungkin ditiru atau gini ya, ataupun mungkin masyarakat di rumah ini hal yang simpel tapi tetap syah Begitu secara aja Iya bener Terima kasih